Halo Ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari Jurni Jadi hari ini malam minggu nih Sabtu tanggal 9 Mei 2020 Kali ini Gue gak pengen panso deh Cuman pengen menyampaikan rasa keperhatinan gue aja Terhadap youtuber Ferdian Paleka Jadi Akhirnya kemarin Kami Sabtu Jumat Kadian Paleka ditangkap di Jalan tol Dini hari oleh aparat Dan hari ini gue baca di beberapa media mainstream Dia udah di Katakanlah diperlakukan yang kurang manusiai oleh beberapa Tahanan lainnya Itu juga Sempet baca Kalo Pihak kepolisian penuh aku itu dilakukan oleh Sama tahanan Semestinya yang gue mau bilang begini Gue juga tidak bilang Perbuatan Ferdian Paleka itu Terpuji Itu tidak terpuji Karena memberikan sampah kepada orang lain di tengah pandemi Seperti ini tuh sensitif banget Dan Kurang beretika banget Kurang berempati Cuman Yang gue sayangkan adalah Ada banyak hal Pertama Pertama kalo Melihat dari kasus Ferdian Paleka ini sendiri adalah Terlalu banyak Publik Yang menjudge Kadian Paleka sebagai Tidak manusia Macem-macem lah Mungkin tanpa melihat video utuhnya Jadi saya udah lihat juga Dia sempet bilang gue di awal videonya itu adalah Jangan coba Jangan dihakimi lah kurang lebih Karena ini juga Mau lihat lah orang-orang yang Tidak mematuhi PSPB Jadi Sekali lagi Dia tidak terpuji Tapi Pihak yang Menjadi katakan dan lawannya di kasus ini pun Semestinya juga dianggap melanggar hukum Karena Bukan gue Gue tidak mau bicara Tidak Pro atau anti pada waria LGBT dan sebagainya Enggak Cuma pertama Pari waria ini manggal Di tengah bulan Ramadhan Dan Di tengah kebijakan PSPB juga Jadi Secara Logika Dua pihak ini adalah Dua pihak yang sama-sama nakal Itu satu Jadi Jadi Sebaiknya Kalau Mengkonglusikan Atau Mengevaluasi Atau mengambil kesimpulan terhadap suatu Bagi dia Coba pertimbangkan dari dua sisi Supaya kelihatan Supaya lebih bijak Lebih wise juga Terus yang gue sayangkan lagi adalah Beberapa YouTuber Kenamaan Kalau lo lihat YouTube trending Coba mampir ke beberapa Kanal YouTube Populer-populer yang Subscribernya jutaan Itu Bikin konten tentang Verdean Palaika Nah Pertanyaannya kemudian Apakah mereka Menghidupkan atau Mematikan adsensinya Jangan sampai mereka Nyalakan adsensinya Dia dapat keuntungan dari Penderitaan orang lain Dan Beberapa YouTuber yang Buat konten tentang Verdean Palaika ini Subscribernya sudah jutaan Sementara Verdean Palaika Cuma serap seribuan Guys Apa ya Kemanis not fair Kayaknya Terus yang Di YouTube trending pun Banyak YouTuber-Youtuber yang Plansos Pada Kasus Verdean Palaika Ini miris Yang paling miris Juga salah satunya adalah Salah satu YouTuber Paling konang di negeri ini Dengan subscriber jutaan Mengajak dua temannya Mengatakan bahwa Verdean Palaika itu Sebagai dajal Apa ya Memang Nakal gitu Tapi Karena lo Kayak gak pernah lihat Indonesia Secara lebih luas gitu Banyak banget Orang-orang nakal di negeri ini Yang jauh lebih parah Daripada Verdean Palaika Yang merugikan Menyakiti orang Menyakiti orang Lo coba deh Kalau lo jadi orang tua Kayak gue Misalnya Anak lo melakukan Kenakan Terus anak lo dikatain Jajah lo dilonton Sama jutaan orang Perasaan lo gila Lo malek Lo mau berperans Pertarik malekat Sementara Lo bisa jadi Jajah berikutnya Itu Itu Yang miris Terus Yang terakhir Terus Adalah Gini Gue sempet Tulis ini di FB gue Dan beberapa teman Pun bereaksi Gue paham Pasti banyak banget Yang tidak sepakai sama gue Gue seolah-olah Gue mendapatkan yang paling Enggak juga Jadi gini Konten konten kontroversial Seperti lo pernah lihat di konten gue sebelumnya Itu banyak banget di Youtube Itu banyak banget di Youtube Youtuber-youtuber muda Usia Genset Millenials Dan di Gen J Post Millenials Itu identik banget dengan kontroversi Jadi Konten-konten kontroversi dari Gen J dan Genset ini Ini banyak banget berseliwaran di Youtube Nah Kalau dibilangkan yang salah Mestinya Kalau kita negara hukum Ada sebuah lembaga yang Yang mengevaluasi Secara makro Bahwa Ini salah Ini tidak Seperti misalnya ada KPI Terlebih Pertelevisian Atau ada badan sensor film Untuk film Nah kalau kayak kasus Ferdin Palaika Coba deh Coba lihat Youtube kita Banyak banget Bukannya semua Youtuber itu Tidak benar Cuman banyak banget Youtuber dengan Subscriber sejutaan Yang memberikan contoh tidak baik juga Dan bisa merugikan orang gitu Contoh Misalnya Bahayaan mana misalnya Dengan Dengan Yang syuting di tengah pandemi Ya kan Itu kalau kena Covid-19 gimana Vaksinnya belum ada Ya enggak Ada banyak contoh-contoh Aduh Aduh Ini yang Apa ya Yang miris gitu lah Jadi Faktanya di lapangan Konten-konten yang kontroversial itu Itu semacam jadi pola Sudah jadi trend Yang di kalangan Yang di kalangan Gen-Y dan Genset Di kalangan Millennials Yang subscribernya sampai jutaan Jadi kasus Ferdin Palaika ini Hanya menurut saya seperti apa saja Di tengah Hamparan kontroversial yang begitu banyak di Youtube Dan Hanya karena dia aja mungkin ke posting Jadi Jadi ada banyak banget konten-konten yang kontroversial di Youtube Yang Itu udah kayak semacam jadi pasar Yang Sistem Dan demand-nya ada Contoh begini Sebelum Pada saat saya menulis di JPKD.com tentang keadaan Palaika Subscribernya itu masih di bawah 100 ribu Besoknya ketika saya buat vlog Kontennya itu udah Subscribernya udah di atas 100 ribu Jadi dalam satu hari aja udah ada penambahan Berarti secara sistem Dan demand Atau permintaan dari audiens itu ada Mereka suka seperti Ferdin Palaika dan subscriber Jadi Itu memang warnanya Kalau ini salah Tolong negara Membuat lembaga yang memomitoring Etikanya ber-Youtube itu buat Yang bagaimana yang benar Buat Generasi muda ini Jangan sampai Hanya koasistik dolar Seperti Ferdinand Palaika Coba diantabayangkan Dengan kenakalan yang Sekali lagi memang tidak manusiawi Tapi coba diadabandungkan dengan banyak banget Kenakalan luar sana Anak ini Dihukum sosial secara Masal Di dunia maya Diperlakukan yang menurut saya Seperti penjahat Seperti penjahat Berat Di penjara Dipanjangin Dibundurin Dikerjain Ada pun yang mengatai Dajjal Kalau anda jadi orang tua Anda merasakan gak sih sebenarnya Wah Gila Kalau gue bilang Gila Anak gue dengan kenakalan Seperti ini Diponis Indonesia Diperlakukan hukum yang Seolah-olah menjadi teroris Gitu Jadi sekali lagi Saya cuma mau bilang Kalau lu lihat persoalan Ketama Coba lu lihat persoalan itu Secara Lengkap dulu Itu satu Supaya lu lebih bijak Lebih pintar juga Lebih wise juga Dalam Menenai persoalan Terus kedua Ketika lu Mengevaluasi persoalan Kalau lu bisa Lu tahu dulu konteksnya Lu tahu gak dunia youtube itu Seperti apa sekarang Bagaimana konten-konten provider Yang suka bernyejutan itu Memperoleh kontennya Kontroversi Terus Yang ketiga Buat Negara Masukan gua adalah Kalau bisa Jangan lagi Ada pelakon yang Kasustik seperti Varian Paneca Kalau anda mau Perbaiki Sistem Monitoring sistemnya Supaya Kedepan Akan jadi Pembajaran Buat semuanya Yang boleh Bagaimana Yang tidak bagaimana Jangan sampai Hanya Karena Spekulasi Dan tekanan Masa Kemudian Hukum Berbuat Terlalu Berbihan Itu aja Semoga Ada manfaatnya Sumpang sharing gua Ya gua Hanya Youtuber Kelas Cangkir Tapi Tantangan ini Bisa Bermanfaat Tidak 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 Bisa Membuka Carkrawala Berfikir anda Lebih luas Untuk Mengetah Persoalan Itu aja Sampai Sampai ketemu di Vlog Tidak 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 Tidak